Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 Kamis Pagi. Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Jambi menyampaikan nonta pengantar serta pada RFPBD 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna pada Kamis Pagi dengan agenda penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di kantor sementara DPRD Kota Jambi. Penyampaian RAPBD tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasa, dan dirinya mengatakan RAPBD tersebut masih berputar pada angka dan belum terkait usulan-usulan lainnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absar Hasibuan menuturkan, Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Jambi telah menyampaikan nota pengantar dan juga nota rancangan keuangan RAPBD tahun 2022. Dan rapat paripurna ini akan kembali dilanjutkan pada Jumat 8 Oktober mendatang dengan agenda pandangan umum fraksi. Pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Oktober ini, Saudara Wali Kota Jambi telah menyampaikan nota pengantar dan nota keuangan rancangan peranggilan tanggilan daerah Kota Jambi, dan tanggilan 2022. Insya Allah, kita sudah jadwalkan besok tanggal 8 Oktober, itu pandangan-pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Jambi. Lili Skarlina JTV melaporkan